Intro Hari ini emak mau bikin gula merah dari nira kelapa oi Buat emak sih gula merah tuh bumbu wajib untuk beberapa masakan Salah satunya buat masak tumis Bikin masakan tambah enak dan legit oi Liat nih hari ini punya tugas Suruh buat gula kelapa Tapi si emangnya masih naik tangkal kelapa tuh Kalau basah sundanya mah lagi ambil lahangnya atau lagi nyadap Nah emak siapin apinya hula Pokoknya mah untuk bikin gula merah apinya harus stabil Supaya matangnya gula jadi merata Emak bikin gula merahnya di tempatnya emang enci Si mamang teh satu dari banyaknya pembuat gula merah di pangandaran Si mamang hebat pisan ui Sat 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 manjat kelapanya cepet bener Gak perlu waktu lama pohon kelapa ini langsung ditaklukannya Gula merah yang dibikin mang enci teh dari nira kelapa sadayana Soalnya ada juga loh gula merah yang bikinnya pakai air tebu Kalau itu si mang enci gak bikin Kalau nira kelapa teh diperoleh dari mayang kelapa yang belum mekar Niranya bakal keluar kalau mayangnya dipotong sedikit demi sedikit Tetesan nira inilah yang bakal ditampung dalam wadah Lalu diambil dua kali sehari pagi dan sore Biasanya nira yang diambil saat pagi hari Hasilnya jauh lebih banyak dibandingkan yang diambil di sore hari Nira kelapa teh baunya harum pisan lho sadayana Sebelum dimasak air nira disaring terlebih dahulu Soalnya banyak tawon yang masuk ke dalam wadah Berapa pohon lagi Aak? Bisa ada 20 lagi 20 lagi Itu sehari bisa naik berapa pohon Aak? 60 60 pohon? Pohon kelapa? Wow Duh jago banget sih Aak Sehari 60 pohon kelapa yang dia taikin Waduh waduh luar biasa 60 kali naik turun pohon kelapa? Ini sih bukan jago lagi ya Tapi udah ahli Tapi emak denger teh Risiko para penyadap nira luar biasa besar lho Gak jarang dari mereka yang terjatuh saat mengambil nira Bahkan sampai meninggal dunia Kamu bisa naik gak kameramen? Kamu mah naik satu tangkal aja yang kemarin Ada ular Kamu tuh Teriakas pokon Eloh Kayaknya ada yang gak mau kalah nih dari si Mamang Saya bentar lagi mau mengudara Siap Ada nih jago juga manjat kelapanya Mau alih profesi ya Aak? Bolehlah Kalau si Mamang berhalangan Kamu yang gantiin ambil niranya ya Oh iya Sadayana Tau gak bedanya gula merah dengan gula aren? Gula merah itu dibuat dari nira kelapa Sedangkan gula aren dibuat dari nira pohon aren Mau nyicipin gula anget Yang satunya buat Yang satu lagi buat temen nih Kameramen memang gak dikasih Amat panas Cuma ada dua gelas Kasian deh Kasian deh Ini mah buat Sama temen Cus Mohon maaf ya kameramen Nanti kamu mah bikin sendiri aja ya di rumah Manis Mantep Tentuan ini nak Panas Manis banget Nira kalau disajikan hangat seperti ini juga nikmat loh Sadayana di rumah wajib coba nih Rasa manisnya teh bisa jadi sumber energi Biar tenaga kita kuat lagi Setiap nira yang sudah dipanen harus langsung diolah ya Sadayana Kalau enggak niranya bisa semakin asam dan gagal diolah menjadi gula Asik Bikin cimplung dari kelapa Pasti enak banget nih Biasanya kalau cimplung tuh Enaknya cimplungnya Pakai apa? Cimplung singkong Singkong? Ini juga enak ya? Enak Oh iya Bikin gula memang butuh waktu lama Kurang lebih sekitar 4 jam Nah emak mau tambahin parutan kelapa nih Biar bukan cuma raus Tapi juga gurih Sebentar lagi mateng Paling setengah jaman lagi lah Nah liat tuh Sadayana sudah mengental Tandanya gula sudah hampir matang Jangan lupa ya terus diaduk biar bagian bawahnya enggak gosong Sik gulanya udah mateng Wah wangi dari kelapanya kas banget Ini tes sisa gula di pinggir kualinya harus segera dikerok Kalau enggak gulanya bakal mengeras Nanti susah dibersihkan Ah lagi ngapain sih ah? Nah bakar ikan Bakar ikan sekarang mantep Ini apinya mantep Ini juga gulanya belum selesai Kamu mah gitu Makanan aja kamu mah Hadeh ada 5 ayah-ayah wae Kalau udah urusan perut nomor 1 Wuuuuh Sebelum dicetak si mamang kembali ngaduk gulanya Kali ini teh sampai kenceng bener Biar enggak ada gula yang menggumpal Cetakan gula merah teh beragam Kalau si mamang teh pakai mangkok seperti ini Ah kira-kira sewadah ini berapa kilo? Ada 1 kilo? Ada 1 kilo 3 on lah 1 kilo lebih ya? Iya Oh berat juga ya Tuh ini mah Satu gini nih Ini 1 kilo lebih 1 kilo 3 on Kalau lagi begini Maka inget bikin dodol Soalnya bikinnya hampir mirip Gula merahnya tinggal didiamkan Sampai mengeras Siap deh mak angkut ke rumah Bercanda ya mang Gimana sadaya nak? Jadi tau kan gimana caranya bikin gula merah? Gak mudah atuh Berat Jadi biar mamang encih aja yang membikinnya Bersambah Terima kasih